Suku asli Nusantara, Batak terdahulu adalah paganisme, juga kanibalisme. Benarkah? Simak klarifikasinya. Sejak abad ke-2M dan selama satu milenium terpublikasi lewat tulisan Tolemas, Sumatera bagian utara dianggap sebagai daerah berbahaya karena diduga dihuni oleh sejumlah masyarakat kanibal. Sebelum dan sesudah abad ke-5-6M, melalui sebuah tempat yang bernama Barus, wilayah kaya dengan kamper, yang diekspor ke Eropa, karena inilah isu dan publikasi dihembuskan bangsa lain memfitnah untuk menguasainya. Gambaran tentang publikasi di atas jelas ini hanyalah beling bukan fakta. Dibuktikan dengan persinggahan Marco Polo di bagian utara Sumatera tahun 1291, ia adalah orang pertama yang mencatat kehadiran Islam yang bermukim di kota-kota pesisir dan menyebut masyarakatnya mayoritas penganut paganisme yang biadab dan sebagian kanibal yang tinggal di pegunungan dan belum dikenal dunia luar. Pada awal abad ke-13M, Zaurugua mencatat sebuah negeri bernama Pata, dibawah kuasa Sriwijaya, sejarah resmi dinasti Yuan Yuan Shi, mencatat kedatangan utusan dari Ma Dadi Istana Maharaja Tiongkok pada tahun 1285. Kaitan antara Pata dan Bata adalah suku kata Ma di ucapkan Ba dalam dialek yang digunakan di bagian selatan Fujian. Nama tempat ini adalah Bata tetapi kedua sumber Tionghoa ini tidak mengaitkan nama negeri Bata dengan sebuah masyarakat kanibal, masyarakatnya beradat yang sama dengan masyarakat di Jawa dan di Melaka. Tambahan informasi juga mengenai adanya orang-orang bertato. Pires mencatat tiga tempat yang menjadi pusat aktivitas dengan pedagang asing di pesisir timur laut, yaitu Bata di selatan Pasai dengan barang perdagangan utama rotan, aru yang memiliki cukup banyak kamper dan banyak kemenyan, serta arcad. Nama suku, Bata, muncul dari Fernau Mendes Pinto, tahun 1509 sampai tahun 1583 orang Eropa pertama yang pernah pergi ke pedalaman utara Sumatera dan meninggalkan jejak tertulis. Dalam karyanya berjudul Peregrinacau, penjelajah Portugis ini diantaranya mencatat kunjungan Duta, Raja Orang Bata, ke Kapten Melaka yang baru, Pedro de Faria, tahun 1539, Mendes Pinto antara lain melaporkan bahwa Raja ini penganut paganisme. Duarte Barbosa tahun 1480 sampai tahun 1521 juga menulis tentang kerajaan aru yang ketika itu dikuasai oleh orang-orang kanibal penganut paganisme. Nicolo de Conti tinggal selama setahun di kota Siamudera Samudera tahun 1430 dan menjadi orang pertama yang menyebut nama tempat Batek yang gemar berperang. Awal, abad ke-16 melalui Tome Pires yang menyebut, seorang raja dari Bata, dalam laporannya Sumatera Oriental, tahun 1512 sampai tahun 1515. Nama suku, Batang, muncul dalam sumber-sumber Arab 15 tahun sesudah kisah Pinto. Penyair dan sastrawan Turki Sidi, Ali Celebih tahun 1554, menyebut tentang pemakan manusia yang bermukim di bagian barat Pulau Sumatera. Tahun 1563, Joao de Baros menggunakan kembali nama suku, Batas, dan menyebutkan bahwa masyarakat kanibal, yang paling liar dan paling gemar berperang sedunia, ini menghuni bagian pulau yang berhadapan dengan Melaka. Sudut pandangnya mengenai geografi suku-suku hanya mengulang pandangan yang sudah berumur hampir tiga abad lalu, yang menghadapkan kaum, moros, orang Islam, yakni orang asing yang datang untuk berdagang dan bermukim di daerah pantai, dengan kaum, gentios, penganut paganisme, penduduk asli di daerah pedalaman. Charles Miller masuk ke pedalaman Tapanuli tahun 1772. Miller terkesan oleh keberagaman bahasa penduduk di pedalaman, menulis tentang sebuah masyarakat kanibal bernama, Batas, yang berbeda dari semua penduduk lain di Sumatera. Sepuluh tahun kemudian diterbitkan sintesis-sintesis pertama tentang Sumatera, yaitu sebuah artikel oleh Radermacher 1781 dan karya William Marsden yang terkenal, History of Sumatera 1783. Semua catatan bangsa lain di atas menulis dan mempublikasikan suku asli terdahulu, Batak, adalah paganisme, juga kanibalisme, benarkah? Ada banyak perdebatan ilmiah mengenai asal-usul istilah, paganisme, terutama karena sebelum abad ke-20 tidak ada satu pun yang mengidentifikasi diri sebagai paganisme. Paganisme adalah istilah yang pertama muncul di antara komunitas Kristen dari Eropa Selatan selama akhir zaman sebagai deskriptor dari agama-agama lain selain mereka sendiri atau terkait agama-agama Ibrahim yaitu Yudaisme dan Islam. Setelah agama-agama Ibrahim mulai menjadi lebih banyak diadopsi, yang dikenal sebagai Kristenisasi dan Islamisasi, berbagai nama dan istilah dibuat untuk menggambarkan orang-orang yang tidak mematuhi agama Ibrahim tersebut. Mereka mulai berkembang beberapa di antaranya termasuk Helene, pagan. Pada awalnya nama-nama ini digunakan sebagai penyebutan kepada ajaran selain yang dibawa Ibrahim. Pada abad ke-19, paganisme itu kembali diadopsi sebagai self-descriptor oleh anggota berbagai kelompok yang terinspirasi oleh dunia kuno. Jadi istilah, paganisme, baru ada pada abad 19, dot dan tulisan di atas tentang, paganisme, sebelum abad 19 di Sumatera adalah, mustahil. Perhatikan lagi, dot ini hal yang lebih penting guna mengklarifikasi, publikasi, bangsa lain terhadap suku asli Nusantara, Parmalim Batak. Tentang Parmalim, tercatat sudah ada pada 1450 tahun Batak atau tahun 497 Masehi, dot ini lebih dahulu ada sebelum orang-orang Eropa datang membawa rempah-rempah ke negerinya. Tentang Parmalim, kita simak dan pahami benar, apakah ini budaya paganisme dan juga kanibalisme. Budaya Parmalim mempunyai ibadah di antaranya. 1. Mulajadina Bolon, adalah sebutan Tuhan yang maha besar tempat semua makhluk berasal. 2. Tempat ibadah, balai parpitaan dan balai partonggoan. 3. Kitab suci, tumbaga holing. 4. Pembawa agama atau tokoh spiritual, Raja Uti. 5. Pantangan, riba, makan darah, babi dan anjing serta monyet. Dalam budaya adatnya terdapat, Martutu Aek, ritual pembaptisan dan pemberian nama seorang bayi pada hari ketujuh kelahirannya. Pasahat Tondi, upacara kematian. Samisara, marari santu, peribadatan setiap hari Sabtu. Mardebata, peribadatan atas niat seseorang. Mangan Mapaet, peribadatan memohon penghapusan dosa. Sipaha Sada, peribadatan hari memperingati kelahiran Simarimbulu Bosi. Sipaha Lima, peribadatan hari persembahan kurban. Subang Bolon, pantangan besar atau diharamkan memakan daging babi, kucing, anjing, binatang-binatang liar lainnya dan darahnya. Tidak ada tercermin paganisme pada budaya Parmalim Batak. Juga pantangan besarnya adalah diharamkan memakan daging babi, kucing, anjing, binatang-binatang liar lainnya juga darahnya. Bagaimana ini bisa disebut kanibalisme, jika darah hewan saja adalah pantangan besarnya. Jadi, publikasi, bangsa lain terhadap suku asli Nusantara, Parmalim Batak, adalah paganisme dan kanibalisme, adalah fitnah. True Back History of Indonesia, Exploration and Research, by Santosaba.